selamat datang kembali di channel vlog banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang bodhidaya ikan nila video kali ini merupakan lanjutan dari video kita kemarin tentang anakan ikan nila kali ini kita membahas tentang tips cara merawat burayak ikan nila jadi ini video pertamanya sudah ada kalian bisa tonton dan ini lanjutannya oke tapi sebelum lanjut mari kita subscribe dulu terus hidupkan lonceng notifikasi kalian agar kalian tahu update terbaru dan like sangat senang sekali ketika kita melihat anakan ikan nila kita lagi banyak bertebaran di kolam yang baru ditaskan oleh induknya tapi sedih juga jika melihat kondisi seperti ini burayaknya tidak bertahan lama dan bahkan banyak yang mati burayak itu adalah bayi ikan yang baru lahir atau menetas dari telurnya oh kok gabar bayi kribo yang keluar nih kita bahas ikan nila bro well kali ini kita bukan membahas tentang bayi yang tadi tapi membahas tentang bayi ikan nila kondisi burayak ikan nila yang banyak mati atau terkadang kita bingung mau seperti apa memperlakukannya karena setiap hari ada saja yang menjadi korban nah kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang apa yang pernah terjadi sama saya dan saya lakuin terbukti berhasil dan hingga saat ini anak-anak ikan nila ini justru atau bahkan saya sudah jual ke kawan-kawan yang lain jadi ya lumayan lah penghasil tambahan ya seperti biasa kita akan mulai seperti apa cara merawat bibit ikan nila atau lebih tepatnya kita sebut burayak kebetulan pada video ini saya menggunakan aplikasinya itu di wadah bekas es wadah bekas es yang berukuran kurang lebih 50 x 75 cm nah di dalam wadah ini tentunya kita isi dulu menggunakan air bersih kebetulan saya memang sudah memiliki kolam jadi saya hanya memasukkan air dari kolam yang sudah melalui filterisasi terus saya tambah air atau oksigen untuk menambah kadar oksigen di dalam air yang akan menjadi tempat burayak ikan setelah wadah tempat burayak siap untuk ditempati nah langkah selanjutnya itu saya masukkan daun sirih daun sirih beberapa lembar ke dalam kolam ternyata daun sirih ini bukan hanya berkhasiat untuk para wanita-wanita ya kan neng aduh malu-malu dia daun sirih yang kita masukkan ke kolam burayak akan menghasilkan antioksidan yang dapat mengusir jamur serta ham-hama penyakit yang menyerang burayak ikan nila kita jadi sangat penting dan sangat berkhasiat ya langkah selanjutnya adalah menambahkan ramuan herbal ke dalam air kolam ini dimana cara membuat ramuan herbal ini telah kita bahas di video sebelumnya kalau gak tau ini linknya nih yang ditunjukkan sama si cewek ramuan herbal ini porsinya itu disesuaikan saja dengan luasan kolam kalian kalau saja kebetulan sekitar 20 liter air saya kasih 100 ml ya ramuan herbal ini dibuat dari bahan-bahan alami yang sangat baik untuk perkembangan ikan nah jangan lupa ya di cek videonya waduh empat antas banget seperti tempat aduh awas ternyata video-video kita ini memang ditakdirkan untuk wanita-wanita cantik saja ya lanjut selanjutnya jangan lupa pH airnya dipastikan itu antara 7-8 kalau saya tidak menggunakan pH di bawah 7 ya saya 7-8 nah di cek dulu dipastikan agar ikannya sehat setelah semua proses itu selesai dan saya ingatkan kembali kebetulan saya ini menggunakan air kolam bekas filterisasi jadi saya tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk mematangkan airnya nah selanjutnya kita akan cari anakan ikan dari kolam-kolam yang lain untuk kita masukin kemari ya pengalaman yang saya rasakan bibit ikan nila atau burayak itu paling banyak itu diproduksi oleh aduh aduh ampun 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 nah betul kan video ini hanya diisi oleh wanita-wanita cantik pengalaman saya burayak itu dihasilkan paling banyak itu di kolam tanah ya paling cepat berkembangnya nah burayaknya saya masukin ke dalam kolam ikan burayak kita nah sehat-sehat semuanya jangan lupa kita panjatkan doa ya supaya dia terhindar dari penyakit dan marah bahaya waduh nah kalau kalian bertanya lantas makanan burayak ini apa sih banyak sih saya tanya saya lihat-lihat kawan-kawan yang bertanya burayak itu nah saya memberikan makanan ikan burayak itu menggunakan makanan ikan gupi ikan gupi lucu ya tapi kan ini hanya sedikit saja makanan ikan gupi ini kenapa saya berikan karena dia mengandung kadar protein hampir 35% dan tidak mengotori air tidak mengotori air itu dia hanya diberikan itu porsinya secukupnya saja tidak usah terlalu banyak selain makanan ikan gupi yang seperti ini yang saya berikan ke burayak kita juga bisa menggunakan pelet yang sudah sangat kental kok kental maksud saya itu yang sudah sangat lembut ya ketika kita membibis pakan ikan kan ada pelet-pelet yang lembut nah itu dimasukkan ke dalam seluruh vlog-vlog yang ada di tempat kita ini adalah pengalaman saya pribadi dan sudah terbukti saya berhasil jangan lupa subscribe ya supaya saya semakin semangat untuk membuat vlog baru terus di like dan di share ke kawan-kawan kalian ya keneng maaf andainya ada kawan-kawan yang merasa tersinggung dengan editan video ini tapi seperti biasa saya dan cewek-cewek cantik tadi mengucapkan bye-bye sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati